Berusaha seorang pengendara sepeda motor marah saat anggota kepolisian yang tengah melaksanakan tugas operasi patuh lodaya 2019 memberhentikannya. Pengendara tersebut tak terima sepeda motornya diberhentikan lantaran tergesa-gesa hendak mengantar anaknya ke sekolah. Seorang pria pengendara sepeda motor yang tengah membonceng anaknya berusaha tancap gas untuk menghindari petugas kepolisian. Namun akhirnya langsung diberhentikan saat razia operasi patuh lodaya di jalan Jenderal Amir Mahmud Kota Cimahi Jumat Siang. Namun karena tak terima kendaraannya diberhentikan, sang pria tersebut langsung emosi dan kemudian memaharahi anggota kepolisian saat lantas Polres Cimahi di hadapan anaknya. Meski mendapat tekanan petugas polisi tetap santai dan meminta pria tersebut untuk menunjukkan dokumen surat kendaraan. Namun sang pria tidak mau menunjukkan SIM dan STNK, serta tetap marah kepada anggota yang tengah bertugas tersebut. Sang pengendara beralasan tak terima diberhentikan begitu saja, karena terburu-buru mengantar anaknya ke sekolah. Dari informasi yang diperoleh, pria tersebut sempat menanyakan surat tugas kepada anggota polisi yang hendak menilangnya pada operasi patuh lodaya 2019. Padahal dihentikan petugas saat berkendara bukan berarti akan ditilang, namun diperiksa kelengkapan dokumennya. Seperti diketahui, Jumat ini merupakan hari ke-9 operasi patuh serentak digelar oleh petugas gabungan, yaitu kepolisian, TNI, dan dinas perhubungan di seluruh Indonesia. Tetap kepada pengguna gendaraan bermotor yang mengintas di wilayah Tug Pore Simai, kami melaksanakan penertiban maupun penindakan bagi pengendara yang tidak melengkapi kelengkapan pergendaranya. Dan bisa dijelaskan tadi, mungkin ada pengendara yang tidak puas dengan operasi patuh lodaya ini seperti yang menurut Anda? Baik, tadi ada pelanggar menanyakan kepada kami kegiatan apa yang berlangsung pada saat ini. Kami sudah jelaskan bahwa kegiatan operasi patuh lodaya 2019 kami telah laksanakan dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 13 September. Dan sasarannya adalah pengguna jalan gendaraan bermotor. Setelah dijelaskan dan ditenangkan oleh aparat kepolisian, pria tersebut akhirnya kemudian memahami dan menyerahkan dokumen surat seperti SIM dan STNK. Pria tersebut kemudian dapat melanjutkan perjalanan untuk mengantar anaknya ke sekolah. Selama operasi patuh lodaya 2019, ada delapan jenis pelanggaran yang akan ditindak atau dilakukan penilangan oleh petugas, diantaranya bagi masyarakat atau pengendara yang tidak mengenakan helm, kemudian merokok saat berkendara, dan tidak mengenakan safety belt saat mengendarai mobil. Tujuan digelar operasi patuh yani menciptakan disiplin dan keselamatan berlalu lintas untuk mengurangi tingkat kecelakaan.